Baik, sibuknya sibuk mengurus keluarga, sudah pasti, dan sama sambil paralel sambil menjalankan karir aku sebagai pe singa dan songwriter. Awalnya, sebenarnya kan kalau dari kecil passion-nya sebenarnya di dunia musik, cuman memang kebetulan journey-nya mengantarkan aku ke dunia penipran dulu. Terus setelah itu, sambil menjalankan karir aku di dunia acting, sebenarnya aku masih berproses untuk terus mengulis lagu, untuk bikin karya musik. Cuman memang belum menemukan kesempatan yang tepat, dan belum punya keberanian yang cukup, dan belum sepaham kira-kira arah bermusiknya mau dibawa kemana. Terus akhirnya ya sambil jatuh bangun, berjalan, mengenali diri juga, mengenali diri dalam musik, dalam berkarya. Terus akhirnya, dalam sekitar beberapa tahun terakhir, ya sempat nge-band juga, sempat punya band rock and roll blues, terus kemudian menikah, dan akhirnya saya memutuskan untuk punya karya solo. Dan menggunakan Tanayu sebagai nama saya dalam bermusik. Awalnya sempat kayak, aku ngerasa aku butuh waktu untuk fokus ke dunia musik dulu, tapi bukan berarti aku ninggalin acting sepenuhnya gitu. Kadang-kadang ada tangannya juga, sekarang pun udah mulai-mulai ada tangannya. Kemarin pada awalnya, ya aku emang ngerasa aku kayak butuh fokus ke dunia musik dulu awalnya, karena kalau misalnya aku waktu awal menjalankan, apa ya, waktu aku awal mulai bermusik, aku ngerasa kalau misalnya aku masih full ber-acting, itu terutama syuting yang siris, atau sinetron gitu, aku bener-bener nggak ada waktu buat bikin karya musik gitu. Bener, karena hampir 24 jam kerja teruskan. Yaudah, jadi awalnya begitu, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya meninggalkan, cuma kayak menanti peran yang tepat dan waktu yang tepat aja sih.